Selain kader partai yang akan mengikuti pilkada, sejumlah ASN juga dikabarkan akan ikut bersaing dalam kontestasi pilkada Bengkulu tahun 2024. Hal ini tak terlalu dipermasalahkan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Dirinya justru membuka ruang untuk ASN jika mau maju mengikuti pilkada 2024. Namun ASN harus mengikuti aturan yang ada dan harus penuh perhitungan, mengingat ASN yang maju pilkada harus mengundurkan diri. Selain itu, ASN harus rela jika nantinya tak menang dalam pilkada dan statusnya sebagai ASN tak lagi dikembalikan. Ruang kesempatan tapi ikuti aturan. Kalau ada potensi, apalagi sudah eslon 2 menjelang pensiun, ada potensi untuk terjun ke putih, saya kira itu kesempatan masing-masing harus kita hanggai. Dan saya berikan support sebenarnya, semua sebenarnya ASN. Tapi tadi ikuti aturan yang berlaku, kapan harus mengundurkan diri kalau memang sudah pasti. Kemudian yang kedua, ya tentu bersiap diri betul, karena mereka akan meninggalkan status sebagai ASN dalam posisi masih jabatan aktif. Ini harus betul-betul diperhitungkan dengan matang. ASN yang akan mengikuti pilkada diminta untuk mempersiapkan diri dengan baik.